Intro Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih, moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini, di tahun 2024 ini, berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan anda semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan, itu banyak tuh penguasaan tanah, tak izin-izin tambang. Sudah dicabut nih, saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP, tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung itu IUP yang disana dicabut, ini fonnya sudah inkrah. Satu setengah tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal disuruh-suruh terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita, misalnya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan, aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar, untuk menanggapi waktunya satu menit, Pak. Dimulai saat berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan, Pak Mahfud. Salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus. Bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak kulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira, Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya, terpaksa saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik, Pak Mohamin, terima kasih. Dan selanjutnya, tenang ya. Kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama, satu menit dimulai saat berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih Prof Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof Mahfud pasti paham. Bahwa RUU, masyarakat hukum adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus berbanyak dialog dengan para-para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif, ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak Gibran. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Nanti ada waktunya Bapak-Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Bapak-Bapak. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut dulu. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud. Ya, Pak Mohd, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya, no one left behind. Jangan ada satupun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan, jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba. Sekarang ini, masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantar Timur itu, 20 ribu orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Karena hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ. Padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU, Hukum Masyarakat, Hukum Madat, sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu, sudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Oke, cukup. Pertanyaan untuk calon warga Presiden, nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Mohamim, waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian, yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman orang baru, karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa, yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa, dari desa tertinggal menjadi jaisa maju dan mandiri. Hari ini, sudah 13 ribu desa yang tertinggal menjadi desa, sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4 ribu saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin kerasan, nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar berdesa, agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDES, melalui berbagai kegiatan wira usaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa, sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana-perasanan tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi cukup kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menanggapi, satu menit Bapak, dimulai saat berbicara. Silahkan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang, kayak waktu debat jawabers pertama kemarin. Intinya disini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, disitu ada desa, desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah, ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik, cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa, atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini, juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup Pak Gibran. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, cukup. Pak, Bapak, cukup. Nanti ada waktunya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, kita lanjutkan ya. Kita akan persilahkan sekarang calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya 1 menit. Pak Mahfud dimulai saat berbicara, silakan. Bapak Jawa Pres, Bapak Mohamim Iskandar, calon presiden kami, Bapak Ganjara Pranowo, punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program Seribu Umbung, ada program desa mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu, di daerah istimewa Yogyakarta, ada satu daerah panggung harjo namanya. Desa panggung harjo itu dikenal sangat maju. Koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah, masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah Deso Mowo-Coro, Negoro Mowo-Toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhammad Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari Cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit, Bapak. Silakan. Apa yang disampaikan Pak Gibran, lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah kerut, tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Karena itu keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar kuat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi. Bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijadah. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul. Bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana. Tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Baik, Bapak Mu'amin waktu Anda habis. Terima kasih. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Undang-undang pokok agraria mengamanatkan reforma agraria bertujuan merombak ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan mengatasi kemiskinan. Namun, hingga saat ini reforma agraria belum berhasil diwujudkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi? Waktu Bapak, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk program reforma agraria, ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan. Sekarang sudah ada program PTSL. Sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu, sebelum ada program ini, hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500 ribu sertifikat. Bayangkan, itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Lalu, sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah. Tanah-tanah XGHGU dan lain-lain disimpan di Bank Tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para-para misalnya pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain. Sekarang juga ada program One Map Policy. Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi ya adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah tercapture semua di database, ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah. Sekali lagi, reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan. Dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi sekali lagi konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database-nya BPN. Dan kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi apa kota lengkap, one-make policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gibran. Oke, ditahan dulu, nanti akan ada waktunya. Nanti ada waktunya. Bapak-Ibu ada waktunya. Cukup ya, bisa tenang. Kita lanjut dulu ya. Baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi Bapak waktunya satu menit dimulai dari saat berbicara. Terima kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah, itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektare. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektare. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada dua. Satu ada tiga. Satu legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagu legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Kini kami akan lanjutkan untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhammad Iskandar memberikan tanggapan waktunya satu menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pak Gibran harus tahu persis ya, bahwa redistribusi lahan ini bukan tidak sama dengan sertifikasi. Pemerintah sebetulnya sudah memiliki perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria. Sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah. Kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi, prinsip dasar distribusi tanah itu memang melekat dalam konstitusi kita. Bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara. Dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria. Sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset, redistribusi lahan. sehingga kita harus perubah dan kita tunjukkan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera. Baik, waktunya habis. Cukup, nanti ada waktunya. Kita lanjut dulu ya. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 2, Pak Pagibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari Cawapres nomor urut 3 dan 1. Waktunya 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih Gus Mohamin dan Prof. Mahfud. Tentunya untuk mengaselerasi proses redistribusi tanah. Ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Jadi ada sertifikasi hakim-hakim. Selama 40 jam diberikan pengetahuan tentang masalah-masalah tanah. Jadi sehingga ke depan bisa mempercepat dan mengaselerasi proses redistribusi tanah, terutama tanah-tanah yang masih bermasalah, ataupun tanah-tanah XHGU yang masih bermasalah juga. Jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertahanan ini akan bisa diselesaikan karena sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR. Dan ke depan fungsi dari bank tanah akan kita optimalkan. Sekali lagi, jadi permasalahannya kita selesaikan di pengadilan, masuk ke bank tanah, lalu direstribusi ulang ke para-para masyarakat adat. Tempat atau pengusaha-pengusaha lokal. Baik, waktunya habis. Saatnya kita berikan apresiasi, silakan untuk ketiga calon wakil Presiden kita.